Saya akan membahas sedikit mengenai koronari balun, jadi tentu yang akan dibahas di sini adalah cukup basic. Dan mohon maaf untuk yang mungkin sudah sangat familiar, tapi saya akan bahas mulai dari koronari balun biasa sampai dengan perkembangan terbaru mengenai balun koroner yaitu lithotripsi, yang baru saja diperkenalkan. Ya, jadi saya tidak punya conflict of interest, jadi learning objective tadi saya kira sudah disampaikan oleh Dr. Sunaria selaku moderator. Yang saya ingin sampaikan bahwa yang akan kita cover selama beberapa menit ke depan adalah sedikit mengenai sejarah, kemudian mengenai jenis-jenis balun, tentunya semi-compliant, non-compliant, super high pressure NC balloon. Walaupun tidak ada di Indonesia, saya kira saya akan sampaikan, mungkin tahun depan dengar-dengar di Indonesia ada scoring balloon, cutting balloon, drug coating balloon, dan yang terakhir adalah lithotripsi balloon. Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa yang pertama dibuat oleh Andreas Grundsik yaitu fixed wire balloon. Yaitu balun ini dibuat secara manual di dapurnya sendiri, yaitu yang disampaikan oleh beberapa penulis, terutama yang cukup detail yaitu di textbook di Topol, itu sangat detail sekali mengenai masalah ini. Dan sebelumnya Andreas Grundsik sebenarnya sudah cukup berpengalaman melakukan POBA, ini sesuatu hal yang mungkin tidak banyak diketahui orang, yaitu sebelumnya dia sudah melakukan POBA ini tapi di PTA, yaitu di iliofemoral. Sebanyak 200 pasien sebelum dia memulainya untuk koroner, yaitu dia mulai tahun 1974 dan untuk koroner sekitar September tahun 1977. Dan ini dilakukan pada Ace Balloon Symet ini, kalau kita lihat balun di atas, di sini, ini merupakan generasi awal dari balun itu sendiri. Dan ada yang juga disebut perfusion balloon. Saya tidak sempat melihat apa itu perfusion balloon, mungkin nanti yang senior akan menambahkan ya mengenai apa itu perfusion balloon. Jadi yang dilakukan saat itu adalah untuk POBA terhadap laki-laki usia 38 tahun dengan chest pain. Dikatakan dalam buku-buku dia sampai mengkonsumsi nitroglycerin itu sampai 15 kali sehari saat itu, karena chest pain-nya luar biasa. Dan akhirnya diputuskan untuk, dan karena single facial disease, inilah pencarian dari Andreas Grundsik karena tidak ketemu-ketemu pasien yang single facial disease untuk calon dilakukan POBA. Selama beberapa bulan akhirnya baru ketemu. Sedangkan yang terbaru, yaitu yang disebut sebagai rapid exchange atau yang dikenal juga sebagai monorail. Kenapa disebut monorail? Karena ini tahun 80-an saat itu di Amerika sudah mulai ada, selain subway yang sudah lebih lama, yang terbaru itu adalah monorail. Jadi mereka, dan juga di Eropa, makanya mereka karena mirip, karena wire-nya balon itu masuk dalam wire seperti monorail, maka disebut juga sebagai monorail system. Dan ini yang sekarang kita pakai. Beberapa balon yang masih tersisa, yang masih juga berpunyai peran, yaitu apa yang disebut sebagai over the wire balloon, atau OTW, yang memerlukan biasanya wire yang cukup panjang. Dalam praktek klinis sehari-hari, kalau saya pribadi menggunakan OTW ini sebenarnya hanya untuk ablasi pada hokam. Selain daripada itu, hampir bisa dikatakan saya pribadi tidak pernah saya pakai OTW. Hanya untuk ablasi hokam. Dan tentu ada keuntungan kerugian mengenai rapid exchange yang sehari-hari kita pakai, yaitu tentu single operator, keuntungannya kita bisa lakukan. Lain halnya dengan yang OTW, yang biasanya karena wire-nya cukup panjang, memerlukan double operator. Jadi butuh lebih dari satu orang. Dan juga lebih cepat exchange ya, untuk guide wire dan less horoscopy karena tidak perlu diikuti. Biasanya kita hanya baru fluoro setelah second markernya itu sudah melewat Y-connector di guiding catheter kita ya. Dan juga bisa digunakan juga untuk kissing balloon, sesuatu yang tidak bisa dilakukan pada OTW karena lebih bulky. Dan juga ada beberapa kerugian, karena ketika mereshape wire tentu kita tidak bisa dengan balon, harus mengeluarkan balon dulu. Lain halnya kalau kita menggunakan mungkin micro catheter ya. Kalau over the wire balloon keuntungannya yaitu bisa mengganti-mengganti wire. Dan juga dalam hal support, dalam hal ini pushability, over the wire balloon memiliki lebih supportive dibandingkan rapid exchange. Walaupun demikian, over the wire ini memerlukan dua operator karena wire-nya biasanya menggunakan sampai yang 3 meter. Dan larger shaft size ya. Ya, saya kira ini basic sekali ya, mengenai bagian daripada coronary balloon. Yang pertama tentu dari depan itu adalah tipnya, terus kemudian balon dengan radio opak marker. Kalau mulai dari 2-0 sampai ke atas, markernya ada dua di proximal dan distal, namun biasanya kalau balon 1-0, 1-2-5, atau 1-1,5 biasanya hanya single marker berada di tengah balon. Itu mungkin perbedaan dengan balon yang lebih besar. Dan shaft, jadi ketika kita bicara dalam literatur, dalam praktek sehari-hari shaft, maka ini yang disebut shaft. Yaitu antara inflation port ini dengan balon itu sendiri ya, baik proximal shaft maupun distal shaft. Dan juga ada inflation port, yaitu inflation device di mana kita meletakkan indefilator kita, menyambungkan indefilator kita di sini. Dan setiap balon itu memiliki entry profile dan crossing profile yang berbeda-beda. Namun semakin hari, itu entry profile dan crossing profile-nya tentu makin baik ya. Secara basic sebenarnya mekanisme dari balon angioplasty itu adalah menyebabkan fracture daripada plak arteri. Yaitu plak aterosklerosis tadi yang menyebabkan tearing dan juga diseksi intima. Jadi sebenarnya itu niat melakukan balon angioplasty. Kadang-kadang kita ketika pos poba kita menemukan diseksi, yang memang niat kita untuk men-stand daerah itu, saya kira itu bukan satu hal yang luar biasa. Karena memang niat awal kita memang melakukan poba itu untuk sampai pada level diseksi. Tentu tidak sampai flow limiting ya. Tapi kalaupun terjadi flow limiting, tentu kita lakukan dengan bailout, dengan stenting. Dan bisa juga intima saja atau bahkan intima sampai dengan media. Tentu adventicia bagian terdalam tidak sampai terdampak. Karena kalau juga terdampak tentu resikonya bukan hanya diseksi, tapi juga sampai perforasi. Jadi mekanisme dasar balon angioplasty ini adalah mengurangi daripada ketebalan dari plak itu dengan yang disebut sebagai redistribusi longitudinal. Dan juga direct arterial expansion, juga diseksi tadi sudah saya sampaikan. Ruptur plak atau diseksi plak itu yang menjelaskan mengapa kadang-kadang terjadi slow flow atau bahkan no flow pada pos poba. Dan juga beberapa kadang terjadi embolisasi trombus, terutama pada kasus-kasus acute coronary syndrome, terutama pada STEMI. Dan komplikasi tadi, coronary diseksi, tentu sebenarnya intentionally kita melakukan diseksi koroner ini. Karena kita mau melakukan cracking daripada plak itu sendiri dan berakhir dengan stenting. Namun beberapa jarang sekali terjadi abrupt facial closure, terutama pada pasien-pasien yang stable. Dan yang kadang-kadang terjadi juga yaitu perforasi, tentu ini jika menggunakan balon yang lebih keras atau bahkan dengan rotational aterectomy. Tamponate saya kira kasus sekarang hanya dengan balon saja sangat-sangat jarangnya terjadi. Mengingat balonnya juga sudah semakin baik dan juga sizing kita juga sudah semakin baik. Dan disrupsi daripada intima yang minimal biasanya akan healing dengan re-inditualisasi itu dalam waktu 4-6 minggu setelah prosedur. Itulah mengapa kadang-kadang kita mengatakan nanti setelah 1,5 bulan biasanya pasien akan lebih baik. Biasanya itu kalau pasien harus re-prosedur, datang kembali, biasanya kita akan melihat terjadinya healing daripada diseksi yang mungkin dilakukan sebelumnya, prosedur sebelumnya. Jadi ini properties daripada coronary balloon itu, ada istilah-istilah yang disebut sebagai inflation time, deflation time. Dan semakin ke sini balon itu makin baik bahan-bahannya sehingga inflation time itu bisa diminimalisir. Dalam arti bahwa disini diartikan inflation dan deflation time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk men-transmit tekanan dari indeflator ke balon atau sebaliknya. Dan tentu ini juga dipengaruhi oleh seberapa prosentase daripada kontras yang kita pakai. Kadang-kadang kalau terlalu pekat, biasanya deflation timenya itu lebih lama. Dan non-compliant balloon, non-compliant balloon itu perbedaannya dengan semi-compliant itu adalah adanya ketebalan dan bahannya yang berbeda. Yaitu kalau non-compliant menggunakan polyethylene tereftalat, yaitu yang disebut atau PET, atau nylon. Biasanya ada dua ini, dua ini menggunakan dua. Lebih sering PET. Kalau nylon itu biasanya untuk cutting balloon. Kenapa? Karena kita menginginkan faster rewrap pada cutting balloon supaya wrappingnya itu lebih cepat dan lebih baik. Biasanya menggunakan bahan nylon. Dan pada NC balloon, dia bekerja dengan cara meningkatkan tekanan tanpa menyebabkan peningkatan volume. Biasanya peningkatan volume itu sedikit dibandingkan semi-compliant balloon. Ini merupakan gambaran atau bahan daripada balloon itu sendiri, di mana kalau paling atas itu makin kompliant, makin ke bawah itu less compliant. Itu yang saya sebutkan sebelumnya itu dua hal ini, yaitu nylon dan polyethylene tereftalat itu, atau PET. Ini adalah bahan dari non-compliant scoring balloon ataupun cutting balloon dua ini. Kalau tiga ini adalah bahan semi-compliant. Karena berbeda dari propertisnya itu, itulah yang membedakan sifatnya dalam penggunaan sehari-hari. Yang disebut nominal pressure, rated burst pressure juga ini hal-hal yang basic sekali. Yaitu nominal pressure itu adalah pressure yang perlu kita inflate untuk mendapatkan ukuran yang kita inginkan. Jika balloon 3.0 katakanlah, maka nominal pressure itu misalnya katakanlah 8 atm, maka dia harus, deflator itu harus di-inflate sampai 8 atm untuk sampai balloon itu mencapai ukuran 3 mm. Sedangkan RBP atau rated burst pressure ini adalah tekanan tertinggi di mana hampir 100% balloon itu tidak akan pecah. Jika misalnya katakanlah balloon ini sampai 16 atm, rated burst pressure, tekanan maksimumnya, maka sebaiknya kita hanya sampai situ saja, 16 atm. Tentu beberapa operator yang sangat berpengalaman, itu tidak masalah kalau cukup yakin dengan mungkin sudah cukup paham behavior daripada masing-masing balloon, kadang-kadang dengan 16 atm max rated burst pressure, dia kadang-kadang naikkan sampai 18 ataupun 20 atm. Asalkan kita cukup paham mengenai balloon ini biasanya tidak masalah. Tapi kalau pun tidak, itu bisa terjadi balloonnya pecah atau burst. Dan ini merupakan balloon selection, yaitu semi-compliant, non-compliant. Semi-compliant tentu untuk predilatasi, ini balloon biasa, kita sebut balloon biasa, dan juga keuntungannya karena dia balloon biasa dan memiliki profile yang jauh lebih bagus, maka dia bisa melewati daripada side strut. Sedangkan non-compliant biasanya digunakan untuk post-dilatasi, stand, dan juga pada lesi-lesi yang resisten, biasanya fibro-calcified atau bahkan calcified. Jadi penggunaannya adalah pada very tight lesion, kalau pasal CTO dan lain-lain, tentu setelah lewat kita tidak mungkin memulainya dengan NC balloon, karena NC balloon itu lebih bulky, lebih sulit untuk masuk di lesi-lesi yang ketat, tapi kita menggunakan semi-compliant balloon. Begitu pula pada tortoise anatomy, dan jika ingin melewati crossing daripada stand, misalnya ke diagonal dari LAD yang sudah ada stand-nya, tentu kita tidak menggunakan NC, tapi menggunakan semi-compliant dulu. Dan juga kalau non-compliant untuk heavy classification dan non-dilatable lesion, serta aorto-osteal lesion. Ini merupakan gambaran strategi apa yang perlu kita lakukan jika kita melakukan intravascular imaging dalam harinya OCT. Kalau ada gambaran OCT seperti ini, pada left panel ini kita melihat bahwa ini adalah lipidik, lipid di sini, karena belakangnya itu tidak terlihat. Sedangkan ini fibrotic, kalau kita lihat ini adalah homogen, putih. Dan kalau ini kalsium, kalau kita lihat adalah dari OCT berbatas tegas, kita bisa lihat di jam 9, katakanlah sampai jam 5. Ini cukup luas, dan ini severe calcification, ini diartikan sebagai kalsiumnya juga cukup tebal. Ada kriteria OCT daripada kalsifikasi itu ada. Kalau ini cukup tebal, dan juga hampir 360 derajat. Jadi ketebalannya, terus juga circumferentialnya, dan lain-lain itu ada. Dan ini menentukan, kalau yang lipid seperti ini bisa dengan semi-compliant balloon, bahkan boleh dengan direct stenting. Kalau fibrous, lebih bagus dengan biasa, balon biasa, tapi kalau sudah ada kalsifikasi seperti ini, memulainya biasanya lebih baik dengan non-compliant, atau bahkan kalau sudah cukup luas sampai 360 derajat, atau bahkan 360 derajat, itu biasanya dengan atherectomy, atau bahkan lithotripsy. Ini merupakan compliance and roll stress. Ini untuk OCC-nya, kalau terjadi apa yang disebut sebagai dog bone effect, seperti ini biasanya ini terjadi pada semi-compliant. yaitu soft balloon. Yaitu semi-compliant itu dikatakan juga soft balloon. Kalau non-compliant dikatakan stiff balloon. Jadi biasanya bisa juga terjadi dog bone effect, tapi biasanya dia cukup keras. Kalau pun terjadi, biasanya kita harus upsize balonnya menggunakan scoring balloon, ataupun bahkan cutting balloon. Dan tapering daripada balon, tiap-tiap balon itu ternyata berpengaruh terhadap crossability. Ini penting, terutama untuk pada lesi-lesi yang very tight, maka tapered ini, kalau cukup tapered, maka biasanya crossability-nya juga akan lebih baik dibandingkan balon dengan shorter shoulder seperti ini. Jadi kalau tiap-tiap balon tentu memiliki apa yang disebut sebagai crossing profile. Dan ini beberapa balon yang sudah dikenal, yang FD approve, saya kira beberapa juga sebenarnya balon lama ini, sebagian juga masih kita pakai. Kurang lebih biasanya pada komplain balloon, semi-complain itu 0.021 sampai 0.024 ketika, dan NC balloon itu di atas itu. Itu yang menjelaskan mengapa NC balloon lebih bulky dibandingkan komplain balloon. Karena dia lebih tebal dan juga properties-nya itu juga berbeda ya, dibandingkan semi-complain. Kita berlanjut kepada scoring balloon. Yaitu scoring balloon itu intinya adalah sebenarnya, NC balloon ditambah dengan wire di sampingnya. Dalam hal ini, yang contoh yang saya di sini yaitu yang disebut sebagai score flag NC dari Orbus misalnya, maka ditambahkan niti 0, wire 0.011. Di samping wire kita yang 0.014, conventional guide wire. Jadi ini dianggap dengan banyaknya wire, dia membantu apa yang disebut sebagai circunferential scoring. Dan juga meminimalisir untuk slippage. Jadi tidak geser ketika kita membalon pasien terutama, pada lesi-lesi yang sudah ada kalsifikasinya, atau yang kita anggap cukup keras. Dan scoring balloon yang jenis lain, ada juga angiosculpt. Ini juga ada wire-nya, dan dianggap juga bisa membantu dalam lesi-lesi yang cukup keras, atau sudah mulai ada kalsifikasi. Dan juga ada B-Brown, ada NSE Alpha, yang kita lebih banyak pakai di kita, mungkin kalau saya cukup familiar dengan score flag. Tentu beberapa scoring balloon yang lain juga banyak. Untuk cutting balloon, perbedaan cutting balloon ini adalah karena cutting balloon ini dia ada blade-nya, semacam mungkin ada pisau kecilnya lah di dalam balon itu. Yang ini juga digunakan untuk lesi yang lebih keras, lebih keras lagi. Dan juga lesi-lesi dengan significant recoil, yaitu ortho-osteal, dan yang juga perannya juga ada pada treatment daripada instant restenosis. Dan ini untuk mencegah watermelon seeding, atau balon slippage. Kadang-kadang kita ketika membalon itu, maka balonnya geser. Kadang-kadang ke anterior, kadang-kadang ke proximal, kadang-kadang ke distal. Jadi ini yang suka kesulitan, sehingga dibutuhkan scoring balloon, ataupun cutting balloon. Walaupun sebenarnya scoring balloon ini biasa, kita kalau mau homemade scoring balloon itu bisa. Jadi kita masukkan wire, wire biasa, workhorse wire biasa kita, dua atau tiga, terus kemudian kita masukkan NC balloon. Jadi ada wire di situ, dan juga ada NC. Jadi itu kita katakan sebagai homemade. Karena di dalam NC balloon itu sebenarnya tidak ada wire, tapi karena kita masukkan wire ke dalam koroner yang kita akan poba, maka efeknya tentu juga scoring tadi. Dan cutting balloon ini melakukan satu yang disebut sebagai control longitudinal incision. Jadi ada incisi longitudinal, tapi terkontrol. Karena ada beberapa blade yang ada di, biasanya ada tiga atau empat blade di sisinya, di sisi balon itu sendiri. Itu makanya pada saat inflation maupun deflation, itu kita harus pelan-pelan. Karena ada literatur mengatakan, jika kita terlalu cepat, maka dia bisa memotong balonnya itu sendiri. Ya, memotong balonnya itu sendiri. Itu makanya pelan-pelan. Inflation timenya biasanya lebih lama. Satu ATM, dua ATM, empat ATM, jadi pelan-pelan. Yang tipe yang lama itu flagstone, cutting balloon. Yang baru itu wolverine. Yang ada tentu cutting balloon yang lain juga ada. Yang lama saya pakai flagstone yang baru ini. Ternyata ini juga dari Boston Scientific, dua-duanya. Dia memperbaiki profilnya. Nanti saya akan jelaskan. Sehingga crossing profilnya itu lebih baik. Karena yang sebelumnya flagstone-nya sangat bulky. Sulit sekali untuk memasukkannya ke koroner. Terutama lesi-lesi yang tight. Ini yang terbaru, yaitu dengan dia menurunkan apa yang disebut sebagai non-functional height dari 0,059 menjadi 0,025, maka ini sangat memperbaiki profilnya. Yaitu improving profile. Karena dia menurunkan dari height-nya itu sendiri. Yaitu blade-nya tetap ada. Yaitu blade-nya tetap ada. Ini aterotome-nya itu. Yaitu blade-nya tadi. Tapi untuk base-nya ini, itu diturunkan. Sehingga ketebalannya juga akan lebih rendah. Dan mekanisme aksi daripada cutting balloon ini adalah melakukan insisi. Melakukan insisi. Dan sehingga tidak terjadi disrupsi yang demikian rupa. Dan hanya terjadi injuri lokal. Sehingga endotel-nya itu akan intak. Dikatakan intak. Dia hanya melakukan satu insisi-insisi saja. Sehingga setelah ini, kalau kita melakukan satu balloning, atau bahkan jika sudah terbuka betul, maka melakukan sensing, itu biasanya luminal gain-nya akan lebih besar dibandingkan jika ballon biasa. Yaitu yang pro terhadap cutting balloon ini yaitu control dissection. Tidak slip biasanya. Dan dia base-nya tentu NC balloon. Non-compliant balloon. Yang tidak setuju tentu karena harganya tentu juga tidak murah. Profilnya juga lebih bulky. Dan juga lebih stiff. Sehingga pada lesi-lesi yang kecil ataupun yang tortoise, dia sulit untuk masuk. Kalau lesi-lesi proksimal tidak masalah. Ini cutting balloon dan poba. perbedaannya. Yang terutama adalah kalau poba, dia axial restric distribution-nya lebih besar. Tapi kalau cutting balloon, dia tidak. Karena dia memang melakukan insisi di beberapa bagian tertentu. Beberapa bagian tertentu. Dan ini katakanlah salah satu contoh pasien. Ini saya tidak terlalu detail karena ini contoh saja. Ini pasien 50 tahun. 50 tahun dengan angina. Lesi RCA-nya cukup normal. Tidak ada lesi signifikan. Yang LCX-nya tidak terlalu dominan. Kecil ya. Dan kesulitan pada pasien ini adalah tidak terlalu mudah untuk menentukan. Kalaupun CABG, maka dokter bedah akan melakukan, mungkin akan melakukan pekerjaan yang lebih sulit karena dia akan melakukan N-arthrectomy, karena tidak mudah melanding untuk melakukan anastomosis di tempat yang juga lesi. Karena kita lihat lesinya mulai dari distal left main sampai dengan distal LAD. Jadi pasien ini kita putuskan untuk dilakukan PCI. Yaitu kita lakukan, diawali, kita berusaha masukkan IFUS. Tentu IFUS tidak bisa masuk karena ketat sekali. Jadi kita putuskan untuk melakukan rota dengan bur 1,5. Karena kita cover dari proximal sampai mid lah kurang lebih. Jadi saya kira kalau 1,25 terlalu kecil dan most likely kita akan upsize menjadi 1,5. Jadi untuk lebih hematnya mungkin langsung ke 1,5 tentu dengan tidak melakukan terlalu jauh ya ke distal LAD. Ini ada beberapa tempat yang cukup resisten sehingga harus melakukan beberapa kariran. Saya kira ini terakhir, kita sudah cukup jauh dan saya kira saat itu sudah cukup. Kita tidak perlu terlalu jauh lagi karena kita harus ingat bahwa rasio daripada bur size dan vessel size itu harus betul-betul diperhatikan. Karena kalau terlalu distal, nanti juga resikonya akan besar. Biasanya 0,5 sampai 0,6 untuk rasio bur size to vessel ratio. Itu harus diperhatikan betul untuk mencegah komplikasi. Dilakukan ballooning. Di sini tentu karena pasien kalsifikasi kita memulai dengan non-compliant balloon. 2,5 non-compliant balloon. Kalau kita lihat ini masih proksimalnya ini masih belum betul-betul terbuka. Saat itu kita putuskan untuk melakukan scoring balloon dengan score flag saat itu, NC, dan sudah cukup terbuka. Dan kita lakukan IFUS untuk stand size. Dan untuk mempersingkat waktu mungkin, saya ini hasil akhirnya. Saya kira cukup acceptable dan juga dari IFUS juga cukup acceptable. dari left main ke LAD dengan 3 stand 275, 3 0, dan 3,5 sampai ke left main di-upsize dengan post dilatasi 4,5 sampai 20 ATM. Dan ada yang disebut juga specialty balloon. Ini mungkin juga tidak masuk Indonesia, tapi beberapa life case kadang-kadang sering menyebutkan chocolate balloon. Jadi, saya coba cari ini. Ternyata ini satu balloon biasa, tapi dengan ada semacam yang disebut constraining structure. Jadi, seperti pillow dia sebut. Padahal dia sebenarnya semi-compliant balloon. Saya tidak tahu secara khusus sebenarnya indikasi dari chocolate ini, tapi memang penggunaannya sangat jarang juga. Yang tidak kalah pentingnya itu apa yang disebut sebagai super high pressure NC balloon. Kebetulan saya sempat memakainya pada saat fellowship training di Kuala Lumpur sekitar 7 tahun yang lalu, yaitu OPN balloon. Karena dia bisa pressure-nya ini 35. Sebenarnya indiflatornya harus indiflator khusus sampai 40 ATM. Jadi, dia indiflator khusus tidak bisa pakai indiflator biasa karena akan mentok ya. Indiflator kita tidak cukup sampai 35 atau bahkan 40 ATM. Dan dia mengaku bahwa dia ini twin layer, twin layer construction balloon dan anti-dog boning effect. Jadi, ini untuk pasien-pasien yang memang highly calcified, bisa dicoba untuk menggunakan yang OPN balloon dari CIS Medical. Ini dari Switzerland. Perusahaan Switzerland. Dan grup dari Carlo Di Mario, dari Itali dan dari Inggris, sudah mempunyai... Maksudnya 3 menit lagi, Putra Amir. Baik, baik dok. Makasih dok. Ini sudah mempublikasikan mengenai very high pressure dilatation ini di Euro Intervention 2015. Saya akan percepat. DCB, saya kira tinggal 2 topik lagi ya. DCB dan lithotripsy. Jadi, keuntungannya yaitu adanya drug transfer pada entire vessel. Dan konsep di belakangnya yaitu konsep yang cukup terkenal dengan istilah leaving nothing behind concept. Dan ini bisa dilihat bahwa ketika penggunaan drug coated balloon ini dengan one-to-one, ukurannya one-to-one, kalau pembuluhnya 3 mm, maka sebaiknya dimenggunakan juga 3 mm. setelah kita preparasi LACI, baik itu dengan semi-compliant balloon maupun NC. Dan juga ini publikasi terbaru 2 bulan yang lalu di Jack Intervention, saya kira bagus sekali, mengenai review mengenai drug coated balloon untuk coronary artery disease. Di mana kesimpulannya yaitu paklitaksel masih sebagai drug of choice karena highly lipofilic drug dibandingkan yang LIMUS. LIMUS sekarang masih ongoing trial, masih ongoing trial, tapi saya kira beberapa pilihan ini masih paklitaksel-based untuk drug coated balloon ini. Ini merupakan available, commercially available drug coated balloon, agent, second place, Pantera Lux, dan Dior mungkin yang ada di Indonesia. Dan ini merupakan satu proposal dari mereka di CB only strategy for PCI in CAD. yaitu di mana kalau hanya mau pakai DCB saja itu bisa dengan melakukan predilatasi yang sangat baik, bahkan dengan rotablasi, dan juga melakukan intrafaskular imaging, baru jika acceptable, maka lakukan DCB. Dan jika suboptimal, maka sebaiknya dikatakan lebih bagus dash saja. Tapi saya menambahkan garis baru, yaitu di sini, yaitu kalau DCB, setelah DCB ternyata adanya flow limiting diseksi, ada terjadi diseksi, maka saya kira ujung-ujungnya harus tetap dilakukan stenting. Indikasi, instant restenosis, denovolition small vessel, dua tahun lalu, saya ingat ESC di Munich, mereka presentasi basketball trial, dikatakan DCB dengan science, non-inferior, large vessel, lack of RCT, sedikit sekali. pada bifurcation, sudah mulai, dan juga mereka ada high bleeding risk, yaitu di APT 4 minggu saja tentu. Dan bahkan ada data-data awal mengatakan kalau Anda pakai DCB, Anda pakai single antiplatelet saja. Di ACS juga ada data, PEPCAD non-stemi pada non-stemi, dan revelation pada stemi case. Ini merupakan, saya kira ini satu menit saja, ini pasien 65 tahun dengan angina unstable, progresif, dan kita lihat bahwa instant resonosis cukup signifikan. Di sini kita lihat ostial LAD-nya juga tidak enak karena kecil sekali, dan kanannya normal. Kemudian kita lakukan NC balloon, dan melakukan IFUS untuk melihat ukuran, ternyata memang ada sedikit undersize, di samping juga ada neointima hyperplasi, jadi gabungan. kita lakukan POBA kembali, dan kita lakukan drug-coated balloon, ini 3030. Karena kita melihat di IFUS ada lesi distal live main dan ostial LAD, maka kita tambahkan stand sampai dengan live main, live main ke LAD, 3,5, kemudian kita POBA, kita NC balloon di live main dengan 4,5. Ini hasil akhir. Oke, jadi lithotripsy saya kira ini tidak berlama-lama, ini ada generatornya, ada connector cable-nya, terus ada katheter balloon, ini sebenarnya prinsipnya balloon biasa, balloon biasa, tapi diberikan energi, dan sudah CIMAC approval 3 tahun lalu. Mohon izin untuk video 2 menit, ini mungkin untuk pengenalan shockwave lithotripsy dari Shockwave Medical Incorporated dari US, ini merupakan satu teknologi terbaru, yaitu dengan balloon, yang ada 3 emitter di dalam balloon itu sendiri, dan dia bisa melakukan shock, biasanya ada 10 run, 10 cycle, di mana satu cycle masing-masing sekitar 10 detik, ini dikonek-konek saja, jadi dikatakan bahwa learning curve-nya ini sangat pendek, sangat kecil, karena praktis ini seperti balloon biasa, seperti balloon biasa, dan minimalisir trauma, intinya adalah tujuannya adalah untuk meng-crack daripada lesi kalsifikasi, seperti ini kalau kita lihat, jadi kalau ada kalsifikasi yang kita betul-betul tidak bisa kita crack, dan cukup besar, kita bisa saja melakukan orbital atherectomy ataupun rotational atherectomy, rotablator, tapi kadang-kadang pembuluhnya cukup besar, jadi mau pakai rota ukuran berapa, agak sulit, maka sebenarnya ini peran daripada balonnya itu sendiri, jadi dia dengan mengirimkan energi, dengan menggunakan tombol yang di luar ini, maka dia bisa mengeluarkan energi dan selama 10 detik setiap cycle, dan dia bisa meng-crack daripada kalsium sekitarnya, jadi terutama yang intimal, kalsium sampai dengan yang medial kalsiumnya, tentu yang kalau yang sangat eksternal tentu tidak bisa dilakukan lebih jauh lagi karena tidak banyak manfaatnya, setelah itu dilakukan, di-plate seperti biasa, keluar, terus kemudian baru bisa melakukan balon lebih lanjut atau bahkan langsung stand. Ini contohnya ada lesi haziness di depan, kita lihat ternyata hampir 360 derajat kalsium, kemudian dilakukan shockwave, ini post-shockwave, ada lesi-lesi crack semua ini, kalsium, dan setelah itu distanting. Jadi areanya dari 2,55 setelah di lithotripsi 6,15 setelah distan 8,22 jadi sangat besar sekali. Jadi saya kira para rekan-rekan dan senior sekalian take home message pada presentasi saya adalah bahwa preparasi lesi ini sangat kritikal dalam sukses PCI. Tidak ada PCI tanpa preparasi lesi yang baiknya. Dan plain balloon angioplasty dan adjunctive balloon-based device yang lain, cutting balloon, scoring balloon, dan lain, itu sangat diperlukan untuk selected lesion untuk mendilatasi secara adekuat lesi sebelum implantasi stand. Dan konsep leaving nothing behind itu merupakan pendekatan yang sangat atraktif dan saya kira pendekatan ini akan mempengaruhi intervensi koroner ke depan, baik itu drug-coated balloon, bahkan BVS ke depan dengan perbaikan-perbaikan di sana-sini. Mungkin itu saja dari saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!